Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midianya Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jin BTS Yang tiba-tiba berbagi berapa banyak dia mengirim SMS dengan Jiho BTS selama siaran langsung jungkok BTS Jadi guys, baru-baru ini jungkok BTS selesai tampil di Global Citizen Festival di New York Dia bahkan mengisyaratkan single digitalnya yang akan datang berjudul 3D dengan klip pendek yang diputar di layar besar Setelah pertunjukan yang luar biasa itu, dia menyalakan Weverse Live untuk interaksi dengan para penggemar Lalu selama live, anggota Jin BTS memasuki ruangan dan menunjukkan cinta dan dukungan untuk sang mangne Jin meminta jungkok untuk menghubunginya dan mengungkapkan bahwa dia berbicara dengan Jihoop sepanjang waktu Dalam komentarnya, Jin menyuruh jungkok untuk menghubunginya dan dia bahkan mengirim pesan kepada Jihoop 300 kali sehari Jungkok pun menjawab bahwa dia sibuk dengan jadwalnya tetapi berjanji untuk menemuinya saat dia mendapatkan waktu istirahat berikutnya Dia mengatakan bahwa waktunya tidak tepat, dia sedang sering pergi ke luar negeri jadi sulit untuk menentukan waktu yang tepat dalam menghubungi Jungnya itu Setelah dia mengucapkan maaf, dia menjanjikan bertemu lain kali ketika Jin keluar untuk berlibur guys Jin kemudian menyatakan bahwa jungkok akan segera bergabung dengan mereka di pestanya Mengetahui bahwa sebentar lagi jungkok akan bergabung dengan militer, dia meminta Jin untuk menyambutnya ketika waktunya tiba Jin pun segera mengakhiri obrolan kecilnya agar tidak mengalihkan perhatian dari siaran jungkok Lalu guys setelah mendengar kata-kata dukungan Jin, jungkok menjawab Jung kamu terlalu hebat bahkan di militer, wajahmu gak berubah, kamu sangat tidak menua sama sekali, kamu terlihat lebih muda Ki netizen pun tidak bisa menahan senyum melihat interaksi mereka satu sama lain Netizen tidak menyangka dengan 300 pesan yang dikirimkan Jin kepada Jihoop Namun netizen juga menyadari bahwa Jin selalu penuh dengan kasih sayang guys